Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi, kita mau bahas laporan tahunan yang sudah keluar ya dari United Tractor Group Astra, kita lihat progres kinerjanya sepanjang 2022 yaitu dari Q1, Q2, Q3 sampai laporan tahunan dan kita bandingkan juga ke 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021 bagaimana perkembangan true value nya oke, kita lihat disini, nah sudah keluar ya, 31 Desember Anda bisa cek disini nih, di IDX, Anda bisa cek disitu, silahkan Anda cek laporan keuangannya nah kita akan menghitung dengan metode fundamental untuk pencari true value dengan rumusnya Binyamin Graham di buku Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listit di bursa sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store, running khusus di Android Mobile namanya Easy Stock, silahkan Anda download free off chart akan seperti ini open, ya kita download open register email Anda cukup akan seperti ini Anda klik menirah Indonesia ini ada 840 saham di bursa efek dan Anda bisa melihat perbandingan disitu kalau Astra Argo Lestari ya, closing pricenya 8.300 nilai wajar tertingginya 11.000, berarti ada 33% upside tetapi downside-nya juga ada di sekitar 5.600 atau sekitar 33% atau sekitar 33% juga downside-nya kita lihat UNTR nih oke, UNTR masih dalam ini baru kita update ya hari ini nah ini kita lihat nih ya disini closing pricenya 27.900 tapi nilai wajarnya bisa sampai 61.000-an ke atas dengan growth 1,53 memang disini kalau Anda lihat di pergerakan harganya UNTR benar ya, 27.000 sekian ya naik turun lagi, fluktuatif sekali tapi emang turun terus ini bisa juga disebabkan oleh ini nih apa yang terjadi disini coal coal emang turunnya luar biasa sih tetapi kinerjanya kan tahun lalu ini kan turunnya ini coba kalau lihat-lihat turunnya karena United Tractor itu penyedia alat-alat berat untuk mining terutama untuk terutama untuk ini pertambahan batu barat nah dia turunnya sih emang di 2023 artinya efek di laporan keuangan belum kelihatan berarti ekspektasinya dia akan turun di 2023 dan pasar lebih cepat bereaksi kan makanya harganya turun terus disini nih nih udah cepat lebih cepat bereaksi disini seret 2022 ya nih pernah di 36.000 nah kita akan lihat seperti apa UNTR nah ini Q2 ya Q2 performance-nya nggak terlalu bagus loh sebetulnya nilai wajarnya 26.000 kalah sama harganya di bawah harganya sampai 28 nah disini nih Q2 kan disekitar ini nih turun terus kan dari 36.000 turun terus waktu itu harganya masih di 28 nilai wajarnya itu masih di 26.000 nah itu artinya top line dan bottom line saya bicara top line untuk penjualan bottom line itu adalah setelah pajak itu dia harganya lebih tinggi atau over value kalau kita lihat di return and equity nya kecil profit margin nya juga tipis terus sorry working capital nya ini 1,6 nggak pakai persen ya oke kalau kita lihat Q3 itu loncatannya gila loh Q3 itu ke 50.000 jadi ada lonjakan luar biasa di Q3 padahal tunggu harganya memang naik ini coba kita lihat disini Q3 kita lihat setahun dulu Q3 kita lihat Q3 kan berarti September 2022 2022 2022 May September nah ini udah ini kan 2022 yang sebelah sini harganya masih tinggi memang nah ini dilanjut makanya valuasinya tinggi sekali dilanjut di Q4 ke 60.000 nah emang perusahaan ini related sama harga komoditas meskipun dia tidak dia punya konsesi batubara tapi bukan spesialis di produsen batubara mereka lebih sebagai kontraktornya lebih daripada penyedia alat-alat beratnya tapi mereka akan berdampak dengan turunnya harga batubara nah disini tentunya harganya murah sekali kalau lihat disini ya 27.000 coba kita lihat disini sama aja disini lebih jelas 27.900 nilai wajar 60.000 dengan asumsi saat itu harga batubaranya masih belum unlock ini unlocknya kan di 2.000 23.000 awal belum unlock disini oke hop hop kok gak keluar hissh ah kok kesini oke kita lihat nah ini kalau lihat disini ini gak bisa kelihatan tapi disitu dia di januari dia nge-drop nya dia januari baru turun drastis jadi jadi ekspektasinya adalah di Q1 baru kelihatan ini menurunnya seperti apa tapi kalau lihat dari ini valuasinya sorry ini ini valuasinya itu masih under value kemungkinan dengan turunnya harga batubara yang drastis nanti di Q1 akan turun valuasinya tapi turunnya apakah dia mendekati nilai wajar ini harganya harga pasarnya sekitar 28.000 apakah dia mendekati 30.000 atau masih di atas itu ya kalau di atas itu bener dari 60 turun ke 50.000 atau 40.000 itu cukup dalam pasti jadi kita lihat ini ini saham ini memang baru ketahuan nanti di Q1 seperti apa laporan keuangannya oke kita jumpa lagi di lain kesempatan